Sementara itu pemirsa antusias masyarakat dalam memberikan hak suaranya kemarin terlihat hampir di seluruh TPS. Di Polewalimandar, Sulawesi Barat, Gubernur Alibah Almasdar bersama keluarga turut memberikan hak suaranya. Dari pantuan kontributor MNC, pemilu kali ini cukup diminati, di mana hampir seluruh DPTB yang terdaftar sebagai pemilih ikut berpartisipasi. Beginilah suasana di salah satu TPS di Kecamatan Matakali, di mana di TPS ini merupakan tempat pemungutan suara Gubernur Sulawesi Barat, Alibah Almasdar. Bersama istri dan putranya, keluarga Gubernur mendatangi TPS tanpa pengawalan ketat. Terlihat sejumlah warga antusias menyambut Gubernur Sulawesi Barat yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 5 di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali. Menurut Gubernur Alibah Almasdar, dirinya berharap agar pemilu kali ini bisa berjalan aman dan tertib. Bahkan Alibah Almasdar menghimbau agar masyarakat tidak melakukan konvoy dalam merayakan kemenangannya. Usai melakukan pencobosan, Gubernur kemudian melanjutkan untuk pemantauan di sejumlah TPS. Apa laksanaman pemilu kali ini? Ya Alhamdulillah tidak bisa kemarin, tidak kemanas, tapi saya melihat buka sejumlah TPS Barat ini insya Allah, lancar, aman, tertibuk, dan berhasil. Bawang, kepada selalu calik ini terkait hasilnya nanti ini? Ya saya rasa calik harus bisa berdemokrasi dan sudah berbuat maksimal semuanya, apapun yang terjadi yaitu serahkan kepada pilihan pabrik. Dan saya rasa harus kita memberikan percayaan kepada petugas, termasuk pabrik undang-undang pabrik, apapun yang diketahui. Selain di TPS Kecamatan Matakali, antusias warga dalam memberikan hak suaranya juga terlihat di TPS-TPS lainnya. Untuk data sementara, sebanyak 300 ribu lebih masyarakat polewalimandar melakukan pencoblosan. Selain warga yang terdaftar di DPT, KPPS juga akan melayani masyarakat yang menggunakan EKTP dan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Namun, untuk pemilih yang tidak membawa surat panggilan atau undangan akan dilayani pada pukul 13.00. Sayangnya, sebagian masyarakat sempat bingung dalam pemilihan kali ini, di mana sejumlah warga tidak bisa melipat kertas surat suara yang telah dibuka. Dari Polewalimandar, Huser Sainal melaporkan.